Ketua Umum PSI Kaisang Pangarup mengatakan paling realistis dirinya berdampingan dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Kaisang mengatakan Anies adalah orang hebat. Ia pun mengaku sering menonton program kampanye desak Anies di Pilpres 2024 lalu. Kaisang mengungkapkan jika melihat hasil survei, paling realistis dirinya berpasangan dengan Anies di Pilgub Jakarta. Namun Kaisang tak menutup peluang jika dirinya dipasangkan dengan Ridwan Kamil yang juga dinilai memiliki kiprah cukup bagus di Jawa Barat. Sama-sama baik, semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu desak Anies, itu juga bagus. Pak RK juga cukup bagus, semua berkiprah di Jawa Barat. Jadi semuanya bagus, nggak ada masalah semua. Wakil Ketua Majelis Yoro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nurwahid merespons pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Utut Adianto agar Anies Baswedan Maju di Pilgub Jakarta berpasangan dengan kader PDIP. Hidayat bilang PKS juga ingin Anies Maju Pilkada bersama kadernya. Meski dianggap sebagai hak semua partai untuk mengusulkan tokoh masing-masing, hidayat menyinggung posisi PKS yang menang Pilek Jakarta 2024. Sehingga menurutnya PKS punya hak yang sama mengusulkan nama yang layak berpasangan dengan Anies. Ia menyebut beberapa tokoh yang masuk dalam pertimbangan seperti Gamal Albin Said, Wakil Ketua DPRD DKI Khoirudin, hingga Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Semua pihak mewacanakan kadernya untuk menjadi calon gubernur, calon gubernur kan memang hak masing-masing partai. Dan PKS tentu juga, apalagi sebagai pemenang yang diamanakan di RAS, sebagai pemenang Jakarta, tentu lebih wajar lagi dong. Kalau yang lain aja boleh mewacanakan, maksudnya PKS tidak mewacanakan. Karena mereka kan juga sudah menjadi wacanakan, bahkan wacan calon gubernur dari kader PKS. Kalau calon gubernurnya bukan dari kader PKS, ya wajarnya calon pengakil gubernurnya dari kader PKS.